Halo teman-teman, mitologi, fairy tales atau cerita rakyat dan legenda itu menjadi bagian penting dari pandangan-pandangan Jung tentang kepribadian manusia, khususnya tentang peran dari ketidaksadaran. Bagaimana ceritanya Jung bisa tertarik untuk mempelajari mitologi dan apa yang dia temukan. Tapi sebelum itu kita lihat pandangan Jung bahwa mitologi atau cerita rakyat itu bukan sekedar kuisi, tapi juga metafora yang mengajarkan atau membawa kebajikan-kebajikan di dalam kehidupan ini. Sebagai contoh begini, beberapa waktu yang lalu saya diajak di sebuah webinar yang membahas tentang peraturan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Peraturan itu mengatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah di dalam webinar itu yang dipandu oleh teman Mbak Mira DRC, seorang aktivis perempuan yang terkenal, dan para tokoh aktivis perempuan yang lain, saya memiliki kisah mitologi tentang betara guru dan pegawana biasa. Tentang betara guru secara dingas begini, sepada suatu hari betara guru dan Dewi Umar itu berjalan-jalan di langit tentunya berjalan-jalan sebagai Dewa Dewi, menunggangi lembu Andini. Karena terbawa suasana keindahan yang mereka lihat, betara guru mendadak meminta Dewi Umar berhubungan badan di atas lembu Andini. Karena merasa tidak pantas Dewi Umar, walaupun sebagai istri dari betara guru, menolak. Dan akhirnya dia dihukum menjadi betara indurga. Sedangkan sperma dari betara guru yang terlanjur tertumpah, itu jatuh ke samudera dan menjelma menjadi betara kala yang merupakan simbol kerusakan dunia. Itu kisah pertama. Kisah kedua mengenai Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa adalah seorang guru yang sangat luas pengetahuannya dan dianggap bijaksana. Pada suatu hari ia ke istana untuk mengikuti sebuah saimbara. Saimbara itu membuka kesempatan bagi siapapun yang bisa mengajarkan ilmu kehidupan kepada Putri Raja yaitu Dewi Sukesi yang cantik, maka ia berhak untuk mendapatkan Dewi Sukesi sebagai istri. Motivasi dari Begawan Abiyasa mengikuti sebuah sebuah saimbara tersebut bukanlah untuk meminang Dewi Sukesi, namun untuk dia berikan kepada putranya. Maka bertemulah Begawan Abiyasa dan Dewi Sukesi. Karena ilmu ini ilmu kehidupan sangat rahasia, namanya sasra jendera, maka pertemuan harus dilakukan di ruang tertutup. Yang terjadi adalah Begawan Abiyasa tidak bisa menahan diri dan juga Dewi Sukesi untuk akhirnya mereka melakukan hubungan terlarang. Kesimpulannya apa dari dua kisah mitologi yang populer di kita itu. Yang pertama, bahwa sekelas utara guru pun itu bisa saja berbuat tidak pantas. Yang kedua, Begawan Abiyasa seorang guru atau mungkin guru besar, sama juga bisa tergelincir mengkhianati amanahnya sendiri. Oleh karena itu, saya pertama sependapat bahwa peraturan Menteri Kemendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Begawan Timur itu harus dicerakkan. Yang kedua, sikap Dewi Uma yang menolak kekerasan seksual, itu menurut saya harus menjadi kesadaran kolektif dari semua pihak untuk menolak itu semua, kekerasan seksual. Jadi itu mengenai contoh dari bagaimana sebuah mitologi ini bisa memberikan pesan-pesan kebajikan yang berasal dari asesor kita atau leluh kita. Nah kita kembali ke Jung, bagaimana dia melihat mitologi itu dan menghubungkan dengan teori dia. Oke, jadi begini, Jung akhirnya belajar mitologi setelah ia menangani pasiennya dan menemukan kenyataan bahwa ada banyak kemiripan mimpi dan fantasi-fantasi dari para pasien itu yang walaupun berbeda latar belakang tapi memiliki kemiripan yang aneh. Maka dia mau belajar mitologi bukan hanya di negaranya tapi di berbagai kebudayaan dunia. Nah dia akhirnya mendapatkan afirmasi atau penguatan bahwa mitologi tersebut semakin menguatkan teori dia tentang adanya ketidaksadaran kolektif yang kita warisi bersama dari leluh kita yang berbentuk mitologi atau cerita-cerita fairy tales yang sebetulnya itu adalah pesan-pesan daripada leluh kita. Beberapa simbol yang mirip di berbagai kebudayaan. Salah satunya adalah simbolisme dunia bawah dan dunia atas yang selalu ada di dalam mitologi. dunia bawah digambarkan sebagai dunia yang penuh dengan kegelapan biasanya disimpulkan dengan samudera yang dalam yang dijaga oleh monster atau gua yang gelap adalah ketidaksadaran. Sedangkan dunia atas disimpulkan dengan langit atau burung kimis. Bagi Jung, dunia bawah adalah simbol dari ketidaksadaran. Walaupun gelap, namun di dalam kegelapan itu ada banyak harta karun yang harus kita ambil agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya ada dua mitologi yang menjelaskan bagaimana biar kita berhasil memasuki alam bawah secara kita dan menemukan harta karun kita dengan catatan ada ujian, ada tes yang harus kita lewati dulu sebelum mendapatkan harta karun tersebut. Yang pertama adalah kisah tentang Dewi Persihi yang menjadi nama dari Saikeleji, Saiki, yang harus turun ke dunia bawah dan berhadapan dengan Kerberos, berhasil anjing yang berkepala tiga itu, yang kita film kita nonton. Untuk mendapatkan kotak kecantikan, dan dia berhasil mendapatkan kotak kecantikan itu, dan mendapat hadiah, yaitu dia boleh menikah dengan putranya Aprodit, yaitu Eros, dan mereka hidup berbahagia. Itu cerita tentang Dewi Persihi. Kemudian kisah kedua di kita sendiri adalah kisah Dewa Ruci atau Bima Ruci. Itu cerita tentang bagaimana Bima mendapat perintah dari burunya Dorna waktu itu untuk mengambil Tirta Parwita atau air kehidupan. Sebelum sampai ke bawah, dia berhadapan dengan naga, dan bertarung, dan dia menang. Akhirnya dia bertemu dengan miniatur dirinya, seorang Dewa kerdil yang persis mirip dengan dirinya, yang tidak lain adalah dirinya yang sejati. Dan dia berhasil membawa air kehidupan. Dan menjadi lebih sakti kalau dalam dunia pewayangan. Jadi intinya dari kemiripan-kemiripan mitologi itu, itu hanya dua, banyak lagi yang lain, bahwa asesor kita menurut Yung, itu sudah memberi pesan bahwa bila kita berani untuk bertemu, mengenal, dan mengendalikan ketidaksadaran kita, maka kita akan menemukan siapa diri kita. Kita akan menjadi pribadi yang lebih sehat. Itulah yang kemudian mengilhami para pengikutnya untuk membuat konsep Herus Dirni. Sebuah konsep yang menjelaskan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk menemukan diri kita yang sejati. Dan untuk itu dibutuhkan keberanian kita untuk memasuki alam ketidaksadaran kita, yang gelap, untuk mendapatkan jawaban siapa kita. Demikianlah kira-kira gambaran tentang keterhubungan antar mitologi dengan realisasi dari diri kita sebagai pribadi menurut Yung. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih.